Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Sazara Kali ini kami akan berbagi resep kalio ayam Kalio ayam yang sangat enak Ini cocok juga untuk menu sahur dan berbuka puasa Kita bikin sore misalnya bisa juga untuk sahurnya Ini enak sekali Bagi bunda-bunda yang ingin tahu bagaimana cara buat kalio ayamnya Yuk ikutin videonya sampai selesai ya Ini ayam satu ekor Saya beli kemarin ya dan sudah saya ungkap Kemudian bumbu-bumbunya akan kita haluskan Ada lingkuas ya Ini agak banyak aja gak apa-apa Biar dia enak Kemudian jahe ada 3 ruas ini ya Bawang putih ada 5 siung Bawang merah juga agak banyak aja ya Biar enak Semua bahan ini kita giling atau kita blender halus ya Ini cabai keriting giling sebanyak 200 gram ya Atau 2 ons Ini bumbu rempah Kalau teman-teman tak punya bumbu ini bisa ditukar dengan Pala, bunga lawang, bekak, dan cengkeh ya Kemudian ada daun kunyit, serai, daun salam, dan daun jeruk Ada santan ya Ada santannya ini saya beli 20 ribu ya Lebih kurang 800 ml Nah ini udah masuk kulkas, udah beku udah ya Kita tambah sedikit air ya Ini airnya kira-kira 1000 ml Kemudian kita masukkan bumbu yang kita blender tadi Cabai merah gilingnya Untuk bumbu lengkap, lihat di kolom deskripsi ya bunda-bunda Kemudian daun-daunan juga kita masukkan semua Kita aduk Kita masak sampai dia mendidih Setelah dia mendidih Kita tunggu sampai agak kental kuahnya ya Sudah seperti ini Baru kita masukkan bumbu rempah-rempah tadi Bisa bunda tukar dengan cengkeh Pala, bunga lawang, bekak Dan sedikit kayu manis ya Kalau bunda tak punya rempah yang digiling tadi Nah setelah seperti ini Baru kita masukkan ayamnya Oh ya, untuk mengungkap ayam kemarin Saya kasih sedikit kunyit Satu ruas kunyit Satu ruas jahe Empat buah bawang putih Dan enam buah bawang merah Lalu kita giling Kita ungkap ayamnya dengan Bumbu yang kita giling Ini kita hanya menunggu matang saja ya Sambil diicip ya Bagaimana rasanya Apakah sudah pas atau belum Apa yang kurang bisa ditambah Bagi bunda-bunda yang baru menemukan channel sasara Selamat bergabung Jangan lupa untuk di like Comment, subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya ya Agar bunda-bunda tidak ketinggalan Dengan video kami berikutnya Bagi bunda-bunda yang selalu setia Menonton video saya Atau teman-teman yang selalu menonton video saya ya Saya ucapkan terima kasih banyak Semoga bunda-bunda teman-teman sukses selalu Dan dimudahkan segala urusannya Nah, kayaknya ini sudah matang ya Kalau sudah matang Sudah bisa kita salin ke piring saji ya Sudah siap untuk kita sajikan Terima kasih telah mengikuti videonya Sampai jumpa di video berikutnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencoba Semoga suka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton